Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang sangat kaya di Pulau Kalimantan. Dia penuh dengan hutan, sungai, dan lain-lain yang mengandung sumber daya alam melimpah. Namun, ketika masuk praktek industri ekstraktif, berupa penebangan hutan, pertambangan, dan perkebunan kelapa sawit berskala besar. Praktek industri ekstraktif ini menyebabkan adanya bencana alam berupa kebakaran hutan dan lahan, bencana asap, banjir, dan pencemaran sungai. JPIC Kalimantan melakukan intervensi pada 10 desa di 3 kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Barito Timur dalam rangka pemulihan hak hidup atas tanah, hutan, air, dan pangan. Mula-mula, JPIC Kalimantan melakukan advokasi hukum dan HAM. Berupa pendidikan dan pendampingan kasus perampasan lahan dan kriminalisasi warga. Namun, JPIC Kalimantan melihat adanya kebutuhan akan pangan yang begitu besar. Untuk itu, JPIC Kalimantan melakukan diskusi dalam pertemuan-pertemuan komunitas untuk menemukan solusi mengatasi ancaman pangan, teristimewa pangan lokal. Komunitas yang terlibat, baik orang-orang dewasa maupun orang muda, melakukan pengolahan lahan di kelompoknya masing-masing, seperti yang dilakukan anak-anak muda dan orang dewasa di Kabupaten Barito Timur. Selain melakukan diskusi dan pelatihan pengolahan lahan pekarangan rumah dan tanah tersisa, JPIC Kalimantan mengajak komunitas untuk belajar cara pengolahan lahan di demplot kebun percontohan dan kebun pekarangan. Jadi, rencananya ingin diaplikasikan di sana gitu ya, Bu? Menurut Ibu, mana lebih mudah, Bu, berkebun di pekarangan atau di kebun kayak di kalampangan tadi? Kalau menurut aku sih, kayak di kalampangan tadi, soalnya kayaknya bebas begitu. Kalau di pekarangan kan kita harus bikin seperti polybag dulu. Kalau kita tanam-tanam yang anu tuh, banyak gangguannya. Kalau di sini kan hama, kalau di situ ternam. Kalau di pekarangan rumah menurut Ibu lebih efektif nggak, Bu? Misalnya bisa dilakukan nggak, Bu, di Barito Timur? Bagus nggak sih, Bu, kebun di pekarangan gitu? Atau family farm? Kalau punya kodis itu ya bagus aja. PLD bisa proses yang penting. Untuk membangkitkan inisiatif dan partisipasi yang lebih dari komunitas, maka JPIC Kalimantan menggunakan People Lead Development atau PLD sebagai pendekatan yang adaptif. JPIC mengenalkan konsep dan praktek PLD sesuai langkah-langkahnya kepada komunitas. Antara lain, satu, FGD awal untuk bertukar pendapat tentang berbagai isu di komunitas. Lalu dua, melakukan pemetaan masyarakat partisipatif dan transect walk untuk mengenal berbagai pandangan yang ada. Keadaan biografis, konteks alam, dan budaya, serta apa saja ancaman yang muncul sambil mengapresiasi hal-hal baik yang berkembang. Tiga, komunitas juga diajak mengenal ini masa historinya dengan menggali dan mengingat sejarah perjalanan kampungnya dan isu-isu yang ada. Dan empat, secara spesifik, komunitas mengenal kalender musim yang dihidupi komunitas tersebut dan apa yang dilakukan pada setiap musim yang dihadapi. Lima, peserta sebagai komunitas diajak mengenal para aktor, baik internal maupun eksternal, dan apa perannya di dalam dan terhadap berbagai aspek komunitas. Enam, komunitas diajak lebih jauh untuk mengetahui dengan tepat sebab dan akibat dari berbagai isu yang ditemukan, mana sebab utama, mana sekunder. Hal ini penting ketika komunitas merencanakan solusi yang tepat, efesien. Dari keenam langkah tersebut, komunitas diajak memasuki tahap PAR atau RAP, yaitu refleksi atas aksi dan proses yang berjalan. Pada level ini, panduan prinsip EPIC sangat membantu komunitas di dalam menemukan keputusan-keputusan yang tepat secara bersamaan untuk dilakukan. Tentunya ini tidaklah sederhana, namun melalui kegiatan berulang dan terus-menerus, komunitas pada waktunya akan terbiasa dan terampil dalam melihat persoalan-persoalan di kampungnya dan bagaimana solusi yang tepat. Komunitas akan menjadi aktif, berani, dan partisipatif di dalam membangun kampungnya, terutama ketika menghadapi ancaman terhadap hak atau sumber daya alam di wilayahnya dan terutama kedaulatannya atas pangan lokal berkelanjutan. Terima kasih telah menonton!